Beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Meski di tengah menjamurnya wabah virus corona, persaudaraan setia hati terate ranting sumber jam BK Bupaten Jumber tetap lakukan tes kenaikan tingkat. Informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita dalam tajam berita Jumber hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jumbarsatutv.co.id. Saya Primer Fanta Rie bersama kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Bertempat di kantor desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Jumber, Kepupaten Jumber tetap dilakukan tes kenaikan tingkat. Hal itu dilakukan mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan rutin. Meskipun begitu, para pesilat ini tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penularan COVID-19. seperti mencuci tangan, memakai masker, pengecekan suhu tubuh, hingga menjaga jarak. Menurut Ketua Ranting Sumber Jumber, Heri Setiawna mengatakan PSHT itu merupakan organisasi resmi dan mengajarkan pada siswanya untuk memiliki sikap tanggung jawab serta sopan santun. Sehingga tidak heran, anggota perguruan yang lahir di Madiun ini maju pesat di Kabupaten Jumber. Tujuan utamanya untuk mendidik manusia berbudi ketika yang berhubur, tahu benar dan salah, serta takwa terhadap diri dan berwakti kepada kedua orang tua dan negara. Pernyataan senada disampaikan Ketua Penitia Muhammad Holil. Menurut Holil, PSHT itu merupakan organisasi yang memiliki tujuan mulia. Salah satunya tentang bagaimana menjunjung tinggi persaudaraan. Terkait stigma negatif sebagian masyarakat tentang PSHT, dirinya membantah keras dan Holil mencontohkan simbol PSHT dengan bunga teratai sangat memiliki filosofi tinggi. PSHT, nyayang! PSHT, nyayang! Kegiatan hari ini mulai tadi pagi, sebelum kita dimulai acara ini sudah kita briefing. Bagaimana akhirnya acara dan sebagainya. Dan juga biar kita semua-semua-semua tentang masalah situasi dan kondisi pada saat masa pandemi tinggal. Kalau bicara masalah kegiatan tentang masalah satiri tadi sudah selesai pada hari ini. Dan kalau bicara masalah protokol kesehatan sudah dilaksanakan semua. Kalau bicara masalah kegiatan-kegiatan ini bagaimana kita ke depannya PSHT lebih maju lagi atau lebih kompak lagi dari sebelumnya, dari pagi ini. Insya Allah tahun depan lebih banyak lagi anggota-anggota tes kena ikat sabu ini. Oke mas, ini kan akhir-akhirnya terkadang ada persepsi dari masyarakat pemandang bahwa PSHT itu identik dengan indikasi kekerasan. Tapi itu gimana melihatnya? Itu perspektif per individu ini kan kita beda-beda pemandangan. Jadi perpandangan seperti itu kita orang masih belum mengenal PSHT sebenarnya seperti apa. Sebenarnya PSHT itu benarnya baik. Kita kalau bicara tentang masalah bunga teratai saja. Bunga teratai saja, filosofi bunga teratai itu sudah dimanapun bunga teratai akan menanggi. Dan baik kelihatannya meskipun letaknya bunga teratai selalu pun yang jelek atau yang bau apapun bunga teratai tetap baik. Kalau warga menggacah itu, insya Allah warga itu akan aman, damai, dan terkenal di mata masyarakat. Dari Jombar, DKJ Jombar 1 TV melaporkan. Jombar, DKJ Jombar 1 TV melaporkan.